Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan tanah Bank Kalbar, Paulus Andi Mursalim sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di Ruang Penyidik Kejati Kalbar, Senin Sore 28 Oktober 2024. Hal itu penting untuk memastikan kesehatan tersangka sebelum dijebloskan kerutan Pontianak. Pemirsa, ini merupakan kondisi Paulus Andi Mursalim tersangka kasus pengadaan tanah Bank Kalbar sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Pontianak, Senin Sore. Ia mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan oleh dokter sebelum jadi tersangka kasus tindak pidana korupsi. Pemeriksaan kesehatan penting agar tersangka mampu mengikuti semua proses kasus yang sedang berjalan. Setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan tersangka kemudian menggunakan seragam tahanan menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rutan Pontianak. Tim Liputan, Rue TV, Muartakan.